Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dikenal sebagai salah satu raja yang memiliki pengaruh besar dalam kerajaan Arab Saudi. Saat Raja Faisal memimpin dari tahun 1964 sampai 1975, dia dianggap sebagai tokoh yang membawa pandangan modern. Raja Faisal juga tercatat sebagai orang yang menghapus perbudakan di Arab Saudi, serta salah satu tokoh di Timur Tengah yang tegas dalam menolak dominasi Amerika Serikat atau Uni Soviet. Saat memimpin, Raja Faisal bahkan secara tegas mengkritik standar ganda negara barat terkait kemerdekaan Palestina. Ini menyebabkan Raja Faisal melakukan boykot minyakan negara barat yang dianggap terlalu membela Israel. Aksi ini mengakibatkan krisis minyak pada tahun 1973. Namun bulan ini, 46 tahun yang lalu, tragedi melanda Arab Saudi. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal dibunuh oleh keponakannya sendiri. Pangeran Faisal menembakkan tiga peluru ke tubuh Raja dari jarak dekat. Peristiwa itu terjadi saat berlangsung audiensi kerajaan. Sebelum penembakan terjadi, Raja Faisal memungkukan badan dan mencium sang kebonakan, Pangeran Faisal. Akan tetapi, ia justru mendapatkan tembakan langsung di dagu dan di telinga. Penjaga Raja yang mengetahui kejadian itu langsung mengarahkan pedang kepada Pangeran Faisal. Pedang pengawal masih dalam kondisi tertutup sehingga tidak melukai sama sekali. Menteri perminyakan berteriak kepada sang penjaga untuk tidak membunuh Pangeran Faisal. Raja Faisal langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan masih hidup. Namun, luka tembak yang diterima terlalu fatal untuk ditangani. Ia pun tutup usia pada hari itu juga, di usia ke-69 tahun. Pangeran Faisal langsung ditangkap dan diamankan untuk diminta keterangan. Hingga sekarang belum diketahui secara pasti. Apa alasan penembakan yang dilakukan oleh Pangeran Faisal di Riyad? Besar dugaan mengenai alasan pembunuhan paman oleh keponakannya ini, salah satunya karena kematian kakaknya, Khalid, pada bentrokan dengan pasukan keamanan pada 1966. Sempat pula beredar teori konspirasi yang diduga melatar belakangi pembunuhan ini. Namun, hasil penyelidikan menemukan Pangeran Faisal melakukan serangan ini seorang diri tanpa peran orang lain. Pangeran Faisal juga menjalani pemeriksaan secara mental untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Dari hasil pemeriksaan, dokter dan psikiater menyatakan sang Pangeran mengalami gangguan keseimbangan mental. Hal ini semakin dipercaya karena sebelum dan sesat setelah penembakan pamannya, Pangeran Faisal tetap terlihat tenang. Atas kejadian ini, aktivitas kota Riyad ditutup selama 3 hari sebagai tanda berkabung. Atas perbuatannya, Pangeran Faisal dinyatakan bersalah dan dihukum penggal. Ia dipenggal di hadapan para petinggi kerajaan dan masyarakat umum. Menggunakan pedang berhulu emas, eksekusi dilakukan pada 17 Juni 1975 di alun-alun kota Riyad. Depan kantor pemerintahan gubernur menghadap masjid agung. Dari sekian banyak penonton eksekusi, Pangeran Salman adik Raja Faisal diketahui sebagai anggota kerajaan yang menghadiri prosesi hukum itu. Sebelumnya, Faisal didaulat menjadi Raja Arab Saudi setelahnya. Raja Saud turun tahta pada 1964. Namun sejak kematiannya, tahta kekuasaan jatuh ke Pangeran Makota yang juga saudara Faisal, yaitu Pangeran Khalid.